Dua kelompok mama di Medan Sumatera Utara adu mulut, keributan di picu keluar masuk terkontener yang dianggap membahayakan masyarakat sekitar. Dua kelompok mama yang berada di Jalan Nippon, Kelurahan Raya Payapasir, maksud kami ke camputan Medan Maralan, Kota Medan bersi tegang dan terlibat adu mulut. Salah satu kelompok meminta penutup jalan dibuka, pasalnya selama dua pekan terakhir tidak adanya truk kontener yang masuk ke dalam danau siompak membuat dagangan mereka sepi pembeli. Sementara kelompok lainnya meminta seluruh aktivitas truk kontener yang keluar masuk dihentikan dan memindahkan seluruh gudang dari area rumah mereka. Karena membahayakan warga yang menyebabkan debu, jalan rusak, kecelakaan anak-anak sekolah hingga rumah warga yang retak akibat getaran truk yang melintas. Petugas POSEC Medan Labuhan mencoba meredam kemarahan kedua kelompok keluarga. Sementara akibat peristiwa ini, jalan dari arah Medan menuju Deliserdang dan sebaliknya sempat tersendat selama satu jam. Terima kasih telah menonton!